Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Risan Febrianti Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Momodiyah Tangerang Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka Nah, apa sih Mendeley itu? Mendeley itu adalah sebuah aplikasi software yang sudah didukung untuk mempermudah kita sebagai mahasiswa apalagi semester lanjut dalam pembuatan skripsi Si Mendeley itu bisa digunakan untuk berbagi, terus mengelola, dan mencari referensi Gimana sih kita dalam penggunaan Mendeley? Dalam penggunaan Mendeley, kita itu yang pertama harus mempunyai software Mendeley-nya dulu Bisa kita download di Google Nah, pastikan komputer Anda itu sudah terhubung dengan jalan internet Lalu cari Mendeley-nya di Google Klik Mendeley Download Oke, jika sudah selesai Kita klik, lalu download Mendeley desktop Nah, tampilannya akan seperti ini Lalu download Mendeley desktop for Windows Oke, kita download Tunggu beberapa saat Ya, masih mendownload Lalu next, I agree Next lagi Install Lalu tunggu lagi Dan finish Nah, habis itu tampilannya akan seperti ini ya Karena saya sudah pernah membuat jurnal Jadi tampilannya seperti ini Jika kalian baru pertama kali Maka kalian akan disuruh register dulu Maka register Dan ikutin step-step Yang sudah mereka tentukan gitu Ikuti saja Gampang sekali kan? Nah, disini saya Sudah membuat jurnal Lalu Yang kedua Hal yang perlu dilakukan Yaitu kita Mensinkronkan dengan Microsoft Word Ini adalah latar belakang Kita buka dulu Nah, ini latar belakang yang sudah saya buat Selain itu Saya juga membuat Dua buah e-book Yang ini E-book Dan juga jurnal Untuk saya kutip Bersama dengan jurnalnya Di Mendeley Lalu sebelumnya Sebelum kita kutip ke Mendeley Kita harus sinkronkan dulu Antara Microsoft Word Dengan Mendeley-nya Gimana sih caranya? Saya akan bahas Ini adalah latar belakang yang sudah saya buat Dan masuk ke Mendeley-nya Kita klik tools Lalu install Microsoft Word begin Klik Lanjut Yes Nah, kita disuruh keluar dulu Lalu down save Oke Sudah keluar dari Microsoft Word-nya Ada tulisan installed gitu Itu berarti kita sudah terinstall dengan Microsoft Word Oke Saya ingin mengisitasi jurnal dengan Mendeley Yaitu dengan klik reference Lanjut ke open Mendeley Nah, kalau misalkan kita sudah mengisinkronkan antara Mendeley dengan Microsoft Word Akan seperti ini tampilannya Lalu klik reference Mendeley Nah, disini dia akan memberitahu kita Kita mau pakai stay Mendeley apa Nah, kita pakai yang paling populer aja yang biasa Yaitu American Psychological Nah Lalu klik down Disini saya ingin memasukkan kutipannya Yaitu dengan cara Add file Selanjutnya pilih dokumen Jurnal yang ingin saya masukkan yaitu Bowen 2010 Nah, ini ada jurnal Bowen 2010 Yang harus kita perhatikan yaitu ada di sebelah kanan Di sebelah kanannya ini ada details jurnalnya Ini ada jurnal Details-nya Judul jurnalnya harus sama Authors-nya Jurnal Tahun jurnalnya Volume Issue Dan pages-nya Ada beberapa jurnal yang tidak menyediakan informasinya dengan lengkap Nah, disini tuh kita lihat apakah sudah lengkap jurnalnya Yaitu dengan cara meng-double-klik Lalu kita lihat jurnalnya apakah sudah lengkap Nah, seperti ini Ini judulnya sudah lengkap semuanya Nah, sekarang saya tinggal mengutip jurnalnya Yaitu dengan menaruh kursornya di depan oleh Dilakukan oleh itu Ya, di sebelah situ Lalu kita klik insert dictation Lalu go to Mendeley Nah, disini kan tadi Bowen sudah ada Kita tinggal klik side Nah, ini di atas sini side Lalu sudah ada nih Bowen, Rostami, dan Steel 2010 Kita ketahui Mendeley itu adalah aplikasi yang Sifatnya otomatis Dimana kita meletakkan kursor Disitu akan Secara langsung terkutip Nah, maka dari itu Jika kita melakukan pengutipan di tengah kalimat Biasanya sistematika penulisan Itu kalimatnya masih tersambung Masih di depan kurung bukanya Maka dari itu Harusnya kan di akhir Jadi kita harus edit secara manual Yaitu adanya di akhir di dekat tahun Nah, seperti ini Kurung bukanya itu ada di depan tahunnya Tapi tidak lupa diberikan koma dulu ya Nah, lalu keep manual edit Oke Sama juga yang bagirinya Lalu pada akhir kalimat Saya ingin membuat kutipan buku Caranya sama seperti tadi Yaitu reference Open Mendeley Lalu add file Pilih filenya yang hair at all Oke, ini udah ada bukunya Multi reference data analysis Nah, disini ada Authorsnya Hearst Joseph Lalu ada tahunnya Kita samakan dulu Ada page-nya Page-nya ini kita bisa ubah Misalkan mau ke page yang keberapa Kita yang ke 30 Oke Lanjut Oke, semuanya udah sama ya Udah disamakan semua Lanjut saya tinggal mengutipnya saja Go to Mendeley Pilih yang tadi Ya, sudah selesai Hair Black Bebin dan Anderson 2010 Oke, sudah saya lanjut Ke daftar pustaka Bagaimana untuk Memunculkan daftar pustakanya Mendeley akan memudahkan Anda Untuk memunculkan daftar pustaka Tidak perlu berpusing-pusing Dalam pembuatannya Nah, kita letakkan saja Kursornya pada bawah Daftar pustaka yang sudah Saya sediakan Disini kursornya Lalu Klik Insert Bibliography Nah, langsung klik saja Itu semuanya sudah langsung terisi Ada kutipan dari Bowen Bagary Dan bukunya juga Nah, si Mendeley ini Bukan hanya Membuat artikel-artikel Dari online Tapi Ada juga yang offline Atau manual Caranya itu sama Cuman beda beberapa doang Yaitu Klik Add Klik Add Biasanya kan add file Tapi kalau yang manual Itu Nah, disini ada tipe jurnalnya Ada authornya Journal Year Volume Issue Dan pages Nah, disini Bisa dipilih ya Tahunnya Tahun berapa Nanti Si Mendeley ini Akan langsung Memanggil Si kutipan tersebut Disini ada Buku Authornya Tahunnya Page-nya berapa Abstract Take Dan ada juga Ini itu Jurnal Ada banyak Secara mudah Tinggal kita Isi data-datanya saja Lalu save Itu akan muncul Secara langsung Kutipan-kutipannya Dengan mudah Seperti itu Saya sudah selesai Penjelasan saya Mengenai Mendeley Untuk itu Saya berterima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.